Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Anang. Pemirsa banyaknya protes dari Wali Muri terkait penerimaan peserta didik baru sistem zonasi. Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Blitar memanggil Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Blitar untuk didengar keterangannya. Hasilnya Dewan Perwakilan Rakyat merekomendasikan agar sistem zonasi sekolah dihapus karena dinilai kurang adil. Inilah hearing atau dengar pendapat antara DPRD Kota Blitar dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Setempat. Hearing yang dilakukan di ruang komisi 1 tersebut menindaklanjuti banyaknya protes dari Wali Muri terkait penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Dari hearing tersebut perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Cabang Blitar, Karno menyatakan jika PPDB sistem zonasi sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan No. 51 tahun 2018. Namun Gubernur Jawa Timur sempat menghentikan PPDB dan akhirnya membuat kebijakan dengan merubah zonasi yang awalnya 90 menjadi 70 persen. Sementara yang 30 persen untuk masyarakat kurang mampu dan siswa berprestasi. Setelah berkoordinasi dengan Kementerian, Ibu Gubernur membuka kembali sistem PPDB dengan ada perubahan yaitu dari Permendekut 51, ada penambahan kuota yaitu dari jalur prestasi yang tadinya 5 persen menjadi 15 persen. Ini bagi daerah yang masih memerlukan sistem jalur prestasi ini masih bisa menggunakan. Namun di Jawa Timur, Ibu Gubernur sudah memutuskan tetap menggunakan juknis yang sudah diberikan yaitu kuota 5 persen untuk prestasi. Dan yang lain, tadi jalur 2 zonasinya itu di Jawa Timur hanya 50 persen. Yang 20 persen ini menggunakan jalur nilai ujian nasional sebagai penentuan. Sementara anggota Komisi 1 DPRD Kota Blitar Nuhan Wahyu di mengatakan, jika PPDB sistem zonasi dinilai belum saatnya diterapkan, karena memiliki dampak siswa malas belajar. Sebab dengan zonasi, maka siswa otomatis akan diterima sekolah yang mendekati tempat tinggalnya. Maka dari itu pihaknya merekomendasikan agar sistem zonasi segera dihapus. Zonasi ini belum saatnya diterapkan. Jadi menurut kami, apa yang dilakukan oleh Mendikbud ini terlalu terburu-buru. Jadi hanya terbawa oleh syahwat yang tidak melakukan kajian dan tidak dipertimbangkan dampak-dampaknya yang menimbulkan kegaduan di masyarakat seperti ini. Maka dari itu, kita melakukan hiring dengan cabang dinas pendidikan. Dan kita ingin menggali bagaimana selama ini tanggapan-tanggapan dari guru, tanggapan dari masyarakat. Dan ternyata guru dan masyarakat sendiri juga tidak sepakat dengan sistem zonasi ini. Seperti diketahui jika dampak dari PPDB, sistem zonasi menimbulkan polemik di berbagai daerah. Seperti yang terjadi di Surabaya, ratusan orang tua protes ke kantor gubernur untuk memprotes dan menghapus sistem zonasi. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.